Presiden Joko Widodo meresmikan tol Bawen Salatiga. Operasional gerbang tol sebenarnya telah lama dinanti publik, pasalnya bukan hanya memudahkan akses pengendara, tetapi jalan tol memiliki panorama yang indah. Belakangan telah menjadi viral foto gerbang tol Salatiga di sosial media. Karena kecantikannya, banyak keluarga yang mengabadikan pemandangan gerbang tol ini. Gerbang tol Salatiga berada di kecamatan pinggir kota Salatiga. Gerbang tol di ujung ruas tol Bawen Salatiga ini memiliki landscape pegunungan berikut persawahan yang asri. Saat cuaca cerah, pengendara dari arah Semarang akan melihat gerbang tol dengan latar belakang gunung merbabu. Tak berhenti di situ, saat pengendara mencapai ujung tol, tepatnya disimpang tiga tingkir atau tingkir eksit, maka pengendara akan kembali disuguhi pemandangan gunung Telomoyo. Jalan tol Semarang-Solo ini menghubungkan kota Semarang, Salatiga, Solo, serta melewati tiga kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo. Dengan total lintasan sepanjang 72,64 km. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa, yang menghubungkan jalan tol Semarang dengan jalan tol Solo-Ngawi, yang juga telah mulai konstruksi. Ada lima seksi dalam tol ini. Dua seksi sudah beroperasi, yakni seksi satu, Tembalang Ungaran sepanjang 16,3 km, dan seksi dua, Ungaran Bawen sepanjang 11,9 km. Selain itu, seksi tiga, Bawen Salatiga sepanjang 17,6 km. Dua seksi lainnya, Salatiga Boyolari dan Boyolari Kartosuro, masih dalam tahap konstruksi. Pembangunan jalan tol Semarang-Solo membutuhkan biaya investasi sebesar 6,1 triliun rupiah, biaya konstruksi 2,4 triliun rupiah, dan biaya pengadaan tanah 800 miliar rupiah. Selamat mencukai. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati 3 tahun yang lalu saya bertanya ke Menteri PU di seluruh Indonesia berapa kilometer jalan tol yang telah kita punyai di jawab oleh Pak Menteri PU 780 kilometer kemudian saya hitung-hitung saya ingat saat itu saya diskusi dengan Pak Menteri PU Pak Basuki dalam 5 tahun ini kita akan dapat berapa masa kita berpuluh tahun hanya 780 padahal yang namanya Tiongkok Cina itu satu tahun bisa 4.000 sampai 5.000 kilometer per tahun mereka enggak tahu sudah berapa ratus ribu kilometer dulu saat jalan tol Jagorawi kita punyai kira-kira tahun 77 semua orang datang melihat tol Jagorawi kita lihat niru manajemennya niru konstruksinya semuanya niru negara-negara di sekitar kita tapi mereka sudah punya beribu-ribu kilometer kita masih 780 kilometer problemnya ada di pembebasan lahan terus saya lihat kenapa ini hanya 780 saya lihat kita lihat berhenti-berhenti berhenti-berhenti semuanya yang banyak karena masalah pembebasan lahan sekarang kunci itu sudah kita lihat kuncinya sudah ketemu kalau konstruksi ternyata kita dengan negara lain juga enggak kalah asap tanahnya sudah bebas yang namanya konstruksi mau minta berapa kilo sama saja pengerjaan itu sama saja yang namanya ngecor yang ngecor yang ngecor yang ngeasfal yang ngeasfal cepat-cepatan juga bisa inilah yang terus kita kejar dan saya ingat saat itu 3 tahun yang lalu saya sampaikan ke Menteri PU yang terkait juga dengan Menteri PU Menteri BUMN saya hitung-hitung saya hitung-hitung sudah 5 tahun target kita sementara 1.200 5 tahun itu 5 tahun tadi saya tanya bisik-bisik lagi Pak Menteri perkiraan 2019 dapat tambahan berapa kilo kita tadi ditung ini 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 tambah-tambah tambah-tambah dapatnya kurang lebih nanti 1.800 kilometer artinya sebetulnya kita ngebut itu juga bisa bisa dan berkali-kali saya sampaikan kerjakan seperti ini Tol Mbawen Salatiga ini dikerjakan oleh konsursium BUMN ada BUMNnya mana ini Jasa Marga kemudian swastanya ada Astra Infra ada kemudian Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah juga ada Sarana Prasarana Jawa Tengah gabungan konsursium itu mengerjakan bersama-sama dimana-mana kita harapkan seperti itu gabungan pemerintah daerah pemerintah pusat BUMN swasta semuanya gabung kalau kita bekerja di semua lokasi toh seperti itu akan cepat pembiayanya juga cepat mengerjakan konstruksinya cepat bayar pembebasannya juga cepat jangan kalah dengan negara-negara lain kalau tetangga kita bisa kita juga lebih dari bisa harusnya kita ini negara besar biaya logistik kita untuk transportasi barang dari satu tempat ke tempat yang lain itu masih dua kali sampai dua setengah kali lipat lebih mahal dari Singapura dan Malaysia sebabnya apa ya jalan-jalan bebas jambatan seperti ini belum selesai kalau sudah harga atau biaya transportasi biaya logistik lebih mahal artinya apa barang yang dibeli oleh masyarakat juga menjadi lebih mahal larinya ke sana karena saya lihat di sini Pak Lurah Pak Jamat Bapak Ibu Bupati Wali Kota semuanya supaya hal-hal seperti ini tersampaikan pada masyarakat apa sih manfaat dari tol proses seperti ini yang akan terus kita kerjakan kita perkirakan insyaallah nanti untuk jalan tol transjawa yang sudah bertahun-tahun di sini jalan di sini berhenti di sini jalan di sini berhenti kita harapkan 2018 akhir itu dari Jakarta sudah akan tembus sampai Surabaya sampai Probolinggo benar Pak Menteri nanti dari ujung barat Banten sampai ke Banyuwangi saya tadi tanya Ibu Menteri BUMN Pak Menteri PU kapan kalau kerja dengan saya mesti saya tanya kapan sudah tegas-tegasan saja 2019 janji yang janji bukan saya tapi dua menteri terima kasih Terima kasih.